Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat potato rosti. Ada 2 kentang, setengah bawang bombay, 1 budir telur, keju, keju cepat leleh, dan keju cedar olahan. Irisan daun bawang, garam, lada hitam, dan minyak. Lalu saya menyiapkan wadah, parutan, talenan dan pisau, alat pengupas, lalu panci dan spatula. Sebelum memasak, pertama-tama disini saya mencuci tangan terlebih dahulu. Sekarang setengah bawang bombay, kita iris tipis-tipis. Kemudian tuang minyak secukupnya ke panci. Lalu tunggu sampai minyak panas. Setelah itu, masukkan bawang bombay yang tadi diiris. Lalu kita masak hingga berwarna kecoklatan. Selanjutnya, kita kupas kentang dengan alat pengupas. Sampai seperti ini. Lalu kita parut kentang dengan parutan berukuran besar. Kurang lebih jadinya seperti ini. Lalu kita buang air dari kentangnya. Selanjutnya, kita potong-potong keju cepat leleh. Selamat menikmati. Selanjutnya, kita masukkan bawang bombay yang tadi dimasak dan keju yang sudah dipotong ke wadah berisi kentang. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, panaskan minyak di panci. Lalu masukkan campuran kentang, bawang bombay, dan keju tadi. Kita masak hingga matang. Kurang lebih berwarna kecoklatan. Kalau dirasa kurang minyak, bisa kita tambahkan minyak sedikit-sedikit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu, dirasa sudah matang, kita taruh ke dalam piring. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Taruh keju parut di atasnya. Di sini, saya menggunakan keju cedar. Lalu, kita siapkan telurnya. Sekarang, kita masak telur mata sapi. Selamat menikmati. Ketika matang, kita taruh telur mata sapi di atas potato rosti. Selanjutnya, kita taburi daun bawang. garam secukupnya. Lalu, taburi lada hitam secukupnya. Dan ini dia, potato rosti siap disajikan. Terima kasih telah menonton! Kita akan menikmati. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax